Hai semuanya, kembali dari KMP Studio 2, notaku nonton tentang notaris bahas hukum Oke Nah, untuk kali ini beda dari episode lalu Kita habis lalu kan bahas tentang strokosian Terus kita gimana caranya, kayak milih nih notaris yang oke nih gimana sih Nah, episode ini beda nih, coba tahu Nah, jadi gini guys Kan kita udah tahu ya, kalau notaris itu adalah pejabat umum yang membuat akta yang memiliki kekotaan sempurna dihadapan pengajuan Nah, cuman gini nih, apakah si akta ini apakah selalu sempurna ya Kalau ternyata di dalamnya itu ada keterangan ataupun pihak palsu di dalamnya gitu Nah, jadi nasib si akta ini gimana ya gitu Dan kalau tanggung jawab si notaris ini gimana, misalnya PPJB Ternyata PPJB-nya ada pihak palsu di dalamnya, gimana tuh, tetap nggak gitu Oh iya, nggak tahu dong, spill, nggak tahu Kepok, spill ya Ya, ya udah pada tahu Apa ini spill kasusnya nih? Ada dari temen kita yang ngirimin kita kasus Ini bakalan gue bacain ya Oke, kalau begitu gue mulai ya Nah, pada awalnya nih ada sepasang suami istri nih, panggil aja Pak Ahmad dan Bu Fatima Nah, mereka tuh memiliki seorang anak, panggil aja si Zed, yang nantinya jadi seorang turugat Nah, si Pak Ahmad ini, tadi punya sebidang tanah kan Kemudian si Zed ini nyamperin rumah ayahnya Maksudnya dia pengen bersih-bersih tuh Udah lama, nggak kasih teman Nah, karena udah lama banget ke atas itu Dia dateng tuh Tiba-tiba, tanah itu ada yang diindalin Nah, dia tuh ngaku bahwa tanah dan rumah tersebut bukan lagi milik si Pak Ahmad Atau ayah kandung si Zed ini tadi Melainkan udah menjadi milik si terugat ini Terugat ini ternyata telah udah membalik nama nih Balik nama dan dengan dasar akta jual beli Setelah dicari-cari kembali, ternyata terugat ini mengaku sebagai Pak Ahmad Yang pada aslinya Pak Ahmad ini laku-laku Ini yang lebih menunjukkannya lagi dan ternyata Pak Ahmad ini meninggal Jadi, meninggalnya udah dari 2002 Si terugat ini pake identitas palsu, pake KTP dari si Pak Ahmad Yang kemudian akta jual beli tersebut sudah jadi dan ditandatangani oleh notaris tersebut Dengan ketidaktahuannya akan fakta pihak palsu tersebut Jadi, nomornya sih gak tau Kenapa-nanya gitu ya ceritanya lah Ngaku-ngaku banget ya Berarti kalo anis-anis harus kayak gini Berarti emang udah bener-bener emang ya etikat tidak baik ya? Iya lah, bener jelas ada etikat tidak baik Berarti kalo etikat tidak baik, berarti ada batalkan hukum dong Nah, ini nih yang harusnya berjelas nih Coba Nah, berarti kalo gitu karena udah laber etikat baik nih Kita harus kulit di dalam ya temen-temen ya Jadi ternyata kalo ada keterangan atau pihak palsu di dalamnya itu Kita harus perhatikan dulu jenis akta nya ini apa gitu Nah, kalo berdasarkan kasus tadi Itu termasuk akta yang disebut dengan akten partage Dimana kita datang nih ke notaris Bu, Pak notaris tolong dong buatin saya surat gitu kan Kayak tadi nih gitu kan Jadi, keinginan setelah dengan keinginan para pihak Dan kayak notarisnya kan gak tau ya Ini orang bener apa enggak bang Gak kayak tadi palsuin kan Ya gak tau banget, gak tau kan Nah jadi, tapi kan gawat ya kayak gitu ya Namun ternyata bukan berarti surat yang dibuat oleh notaris itu Ataupun akta yang dibuat oleh notaris itu menjadi tidak sah Nah, dalam notaris itu ada namanya atas praduga sah Karena dia itu yang pejabat umum Yang emang kerjaannya bikin surat otetik Nah, jadi butuh putusan atau pemenatapan dari pengadilan Bahwa itu tidak sah gitu Aktanya gitu Jadi butuh penetapan dari pengadilan Jadi kalo ada kasus gitu kan langsung aja ya Cuts ke pengadilan Bilang kalo ada yang pihak palsu di dalamnya gitu Tapi kalo buat notarisnya sendiri gimana? Ya, kan emang notaris itu udah gak besar ya Jadi kalo ada kesalahan sedikit pun ya itu fatal banget buat kalian Jadi kayak yaudah Kalo misalkan ada hak tertentu Itu kalo misalkan ada kesalahan Ya itu bakal membangun banget ke kewajibannya sih Kayak ada yang tersebut Terus kalo misalnya notaris itu sendiri ya Kalo misalkan dia yang ngelakuin kayak gak sama itu tadi Itu bisa kena sanksi nih Nah, sanksinya itu ada dalam kode etik notaris Yang itu tepatnya pada 4 pasal T Iya, terus dika kalo pihak yang merasa dibuat tersebut juga tidak tau apa Dan kalau tidak tau apa-apa ya Si pihak yang di dunia itu bisa Membuket dan minta-minta Misalkan yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah, kalo misalnya Tapi kalo misalnya pihak-pihak itu gak bisa memenuhi pasal-pasal tersebut Itu kayak notarisnya dapat dimintai petang jawaban nih atas aktar ELAS Nah, aktar ELAS itu sendiri adalah aktai yang dibuat oleh notaris Tapi jadi notarisnya yang bikin bukan di hadapan notarisnya gitu Terus bawa hal tersebut sengaja Jadi notarisnya ini emang kayak lalai Lalai dalam melakukan akta tersebut gitu Jadi bikin kerugian pada pihak-pihak lainnya tadi Oke Nah, berarti kalo kayak gitu dalam keujaan itu Bahwa jika notaris terbukti emang ngelakuin pelanggaran Maka pertanggung jawabannya itu sesuai dengan apa yang dia perbuat Bisa aja karena sengsi administrasi, perdata, bahkan pidana Hati-hati loh guys Kok begitu? Kok udah tau sobat? Asli-asli Oh iya, iya Tambahnya gue bahas baru gak sih? Iya Bener-bener sih Jadi kesimpulannya gimana? Nah, jadi kesimpulannya Jadi yang perlu kita simpulkan dari hal ini adalah Pertang jawaban notaris itu memang bener-bener gede ya Karena apa yang dia buat itu merupakan Akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna di depan pengadilan Nah, jadi kita juga harus ingat Karena ada praduga sah di dalamnya juga Nah, jadi tetapi kalo misalnya Ada keterangan di dalamnya panggung setidak Jangan lupa, klien itu harus datang ke pengadilan Tuntut curhat itu Layangkan bugatan Maka baru boleh akta tersebut menjadi batal beli hukum Atau nanti si pejabat ataupun instansi yang berenang akan menyatakan bahwa ini gak sah gitu Jadi bisa langsung batal aktanya gitu Oke, iya deh Semoga jawaban-jawaban kita ini bisa menilukasi kalian semua ya guys ya Oke, kalo gitu kita dari notakum Notaris bahas tentang hukum akan undur diri Oke, sampai ketemu lagi teman-teman Bye! Congratulations! Congratulations! Wooo!